Pemirsa Pembangunan Pusat Jojanan Kuliner dan Cendramata di Minasa Utara difokuskan kepada pedagang atau UMKM yang serius. Bupati Minasa Utara Joneganda mengatakan, penilaian ini dilakukan agar upaya meningkatkan ekonomi warga melalui kebijakan ini berjalan secara maksimal. Dengan melandainya kasus COVID-19 di masa pandemi ini, optimis pemerintah Minasa Utara dalam memajukan ekonomi semakin nampak. Salah satunya ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan Pusat Kuliner Jojanan dan Cendramata di kawasan Seropoin Minasa Utara pada Kamis 4 November 2021. Pembangunan tersebut difasilitasi pemerintah Minasa Utara khusus dalam sektor perdagangan dan akan memberikan pelatihan-pelatihan terhadap pedagang yang nantinya menempati Pusat Jojanan Kuliner yang telah disediakan pemerintah. Bupati Minasa Utara Joneganda dalam sambutannya mengatakan, kalau wadah yang disiapkan pemerintah ini akan dievaluasi dan dilakukan penilaian keseriusan para pedagang. Sehingga yang diharapkan oleh pemerintah dalam memajukan ekonomi masyarakat dapat terlaksana secara maksimal. Orang akan mengakomodir yang betul-betul serius. Nah, oleh karena itu nanti juga akan bekerjasama dengan dinas terkait lainnya dan nanti Pak Asisten 2, Pemidahan Perekonomian untuk nanti melihat. Kita akan melakukan seleksi juga mana yang betul-betul memiliki kapasitas, kapabilitas, keseriusan, kemampuan, kemauan terutama sehingga fasilitas yang diberikan yang sudah dibangun oleh pemerintah ini betul-betul bisa memberikan manfaat yang maksimal. Hal ini juga dilakukan mengingat Minahasa Utara merupakan salah satu wilayah yang masuk dalam lima destinasi super prioritas di Indonesia yang tentunya harus menyiapkan sumber daya manusia sesuai bidang industri, baik perdagangan maupun pariwisata. Sehingga diharapkan dengan kebijakan dalam pusat pembangunan jajanan kuliner dan cendera mata menjadi motor penggerak ekonomi di Minahasa Utara. Objek Serifuddin Regina Mangkai melaporkan untuk Kawanua TV Terima kasih telah menonton!